Nah sekarang kita masuk pada halaman 97 yaitu task kedua, yaitu tugasnya adalah mendengarkan berita dan membuat pertanyaan-pertanyaan. Jadi asli disini bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan tapi cocoknya ini membuat pertanyaan-pertanyaan ya. Nah petunjuknya gimana? Nah jika kamu mendengarkan sebuah berita, laporan berita tentang seorang artis ya atau seniman yang merubah plastik, kentong plastik menjadi sebuah karya seni. Apa pertanyaan yang bisa kamu tanyakan, yang kamu buat ya, atau apa pertanyaan kira-kira yang muncul di benak kita? Nah itu dia, diskusikan dengan teman kamu. Nah barangkali pertanyaan-pertanyaannya bisa, yang pertama tentunya bagaimana dia membuatnya atau melakukannya? Nah itu pertanyaan pertama. Jadi bisa kita buat disini, kita tanyakan. Jadi sebelum ini ya, sebelum kita jawab, task kedua ini kamu buat sebelum kamu mendengarkan berita yang akan kamu diperdengarkan oleh guru kamu pada task ketiga. Ya, task ketiga ini mendengarkannya. Dan kalian nanti akan mencocokkan dengan task kedua ini jawaban dari, apakah benar jawaban task kedua ini atau cocok dengan yang task kedua ini cocok enggak dengan yang task ketiga ini. Nah itu tugasnya. Jadi kita akan mengerjakan task kedua dan task tiga ini ya. Nah kembali kita kepada jawaban ya, eh pertanyaan, membuat pertanyaan. Nah ini dia. Apa kira-kira atau bagaimana dia melakukannya? Nah ini dia, bagaimana? How does she atau he do that? Atau do it ya, bisa juga. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Mungkin alasannya apa? Kenapa dia melakukan, membuat, apa namanya, membuat karya seni dari kantong plastik ini ya. Mungkin itu pertanyaan yang kedua ya. Kenapa she atau he memilih plastic bag as an art? Nah itu sebagai sebuah karya seni ya. Dan mungkin juga bisa juga kamu pertanyakan ini, gimana sih, apa namanya, tanggapan lingkungannya? Apakah positif atau negatif? Bagaimana, how does people around her atau him respond to the idea? Nah itu dia. Responnya atau tanggapannya terhadap ide seperti ini. Nah mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa kamu buat. Nah silahkan kamu sampaikan dibuat lagi. Sebanyak-banyaknya boleh. Nah mungkin setelah itu, langsung pada kemungkinan jawaban apa yang mungkin bisa kita buat. Nah dari merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat di sini. Ya yang telah buat kita di sini. Apa sih responnya? Nah barangkali bisa buat kita di sini. See, because, 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 plastic bag is cheap ya. Nah mungkin, atau juga bisa, itu yang pertama ya. Plastic bag is easy to incorporate them to become, 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 become an artwork. Works ya, itu dia. Bisa juga seperti ini. Itu nomor pertama. Kenapa dia memilihnya? Nah, karena mungkin dia easy ya. Easy di, mudah didapatkan. It is easy to get misalnya. Ya, boleh kalian perbuat seperti gimana juga. Nah, terus, yang ketiga, bagaimana, bagaimana orang-orang di sekitarnya, bagaimana orang-orang di sekitarnya merespon terhadap ide tersebut. Nah, barangkali saya yakin, orang-orang di sekitarnya akan menyambut positif. Nah, the people around him, hair ya, him, is good. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, itulah untuk task kedua yang pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu buat. Lanjut, kepada task ketiga. Nah, task ketiga ini adalah, dengarkan berita di radio. Nah, kamu akan mendengarkan berita di radio. Nah, guru kamu akan memutar berita yang ada di, apa, memutar laporan atau recording, ya. Atau membacakan naskah dari berita tersebut. Nah, sekarang kamu tutup bukunya. Ketika mendengarkan, periksalah apakah jawaban kamu itu sudah benar. Nah, bagi kalian yang ingin mencari beritanya itu, bisa kamu buat di Google. Buat ini, an artist that turns plastic bags into art. Dan ditambahkan dengan VOA News. Nah, kita cobakan dulu di sini, ya. Sebentar, ya. Nah, nartis. Aduh, nartis. Ya, nartis. Itu kita buat dulu, kita copy-kan, ya. nartis. Nah, copy, lantas kita paste, ya. Dan art, terus ditambahkan VOA News. Nah, ini hasilnya. Nah, ini dia. Ya. Yang sama gambarnya, ya, dengan yang di sini. Nah, ini di gambarnya. Nah, sekarang bagaimana, apa namanya, kita dengarkan, ya. Nah, kita dengarkan, saya sudah membuat teksnya, bagaimana bentuk teksnya, dan lantas, nah ini dia teksnya, kita dengarkan, menggunakan, saya copy-kan menggunakan Google terjemahan, apa namanya, yang membacakannya itu Google terjemahan, ya. Nah, kita mulai, satu, dua, tiga. Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Katie Weaver. Making art with found materials is not a new idea. Recycled paper, cloth and metal goods can become important pictures and sculptures. An artist near Washington, D.C., just had her recycled art on exhibit at the Prince George's African American Museum and Cultural Center in Maryland. She uses a material found in every American home. June Sims reports. Plastic bags are not costly to produce. They are also strong and easy to carry. This is why they are a popular container in much of the world. But they are also a major source of pollution. It can take hundreds of years for plastic bags to break down. As they do, tiny pieces can poison soil, lakes, rivers, and oceans. So, environmental experts urge people to reuse and recycle plastic bags. Maryland artist Alita Irby does just that. It starts with the morning newspaper. Ms. Irby will read it later in the day. What is more important is getting that plastic bag the paper comes in. The mixed media artist recognized its rich possibilities about three years ago. As I was taking the newspaper out. I felt the texture of these bags, they were soft. I just looked down and realized it takes three to make a braid. I'll just put a few staples in here just to keep it from unraveling. Since then, Irby has been using plastic bags to create abstract lines in her artworks. Before incorporating plastic bags in her pieces, Irby used natural materials like feathers, leather and dried plants. All those elements represent her Native American ancestry and identity. Like her piece called, Navajo bundles. I was replicating a hairstyle. A Navajo hairstyle when the hair is heavy and it's looped back on itself. I took the piece and looped it back onto itself and secured it with a tie. Ms. Irby's neighbors praise her ability to turn trash into treasure. Some, like Charlotte Hogan, ask the artist to teach them how to create art from used plastic bags. I think it's fascinating. It's wonderful. I do plan to share with my seniors at my church. Neighbor Aletta Meyer expressed surprise. I've never given any more thought to what to do with a plastic bag. This is definitely different. Shirley Watts also lives in the neighborhood. She plans to show others her art. I want to make a masterpiece that I can put in a frame and put it up on my wall and then I know that I did it. Alita Irby says anyone can do it. I think we're all artists really. And there is beauty all around us. The artist says all you have to do is open your eyes and bring the outside in. I'm June Sims. And I'm Katie Weaver. Join us again next week for another American Mosaic from VOA Learning English. Nah, itulah dia, apa namanya, terjemah, apa, teks bahasa Inggrisnya, teks dari, teks newsnya ya, dari radio. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa channel ini. Terima kasih.